Kalau sedang liburan, kalian tutup toko kalian nggak? Oke, jadi disini saya akan jabarkan beberapa alasan kenapa kalian tidak boleh tutup toko online kalian. Simak terus. Oke Sellers, disini langsung aja kita bahas untuk alasan pertama kenapa kalian tidak boleh menutup toko kalian saat liburan. Untuk alasan pertama itu adalah traffic bisa turun kalau tutupnya terlalu lama. Oke Sellers, ketika kalian menutup toko kalian dan memutuskan untuk menutup toko kalian dalam jangka waktu yang panjang, tentunya itu akan merusak algoritma toko kalian dan tentunya traffic yang akan kalian dapatkan pasti akan menurun teman-teman. Mungkin kalian dulunya sebelum tutup toko terlalu lama, sehari mungkin dapat sekitar seribu misalkan. Nah, kalau kalian sudah tutup terlalu lama, itu biasanya akan menurun teman-teman. Jadi 500 mungkin, 400 atau lebih rendah. Oke, jadi seperti itu ya. Intinya ketika kalian menutup toko kalian terlalu lama, algoritmanya akan berubah teman-teman. Dan traffic yang akan kalian dapatkan tidak sebanyak traffic sebelum kalian menutup toko teman-teman. Jadi seperti itu. Saya ada dua solusi mengenai masalah ini. Kalau kalian ingin menutup toko terlalu lama, ya kalian bisa kasih jarak ya. Jadi kalian liburin seminggu, terus kalian buka lagi 3 hari misalkan, kalian liburin lagi seminggu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jangan langsung 30 hari misalkan. Jadi kalian kasih space, ruang untuk membuka toko kalian. Ini berguna untuk tetap menjaga algoritma dan traffic kita teman-teman. Jadi seperti itu untuk solusi yang pertama. Nah, untuk solusi yang kedua tentunya, kalian jangan tutup toko kalian. Kalian buka terus, tetapi kalian perpanjang untuk masa proses pesanan kalian teman-teman. Jadi kalian bisa terapkan fitur kayak pre-order ya, yang batas waktu proses pesanannya itu lama teman-teman. Jika kalian ingin menerapkan cara kedua ini dan ingin meningkatkan waktu proses pesanan kalian, caranya kayak gini nih. Terima kasih telah menonton! Oke Sellers, jadi seperti itu untuk cara memperpanjang waktu proses pesanan kalian. Oh iya, tapi di sini juga ada kekurangannya teman-teman. Nah, kekurangan dari memperpanjang waktu proses ini yaitu pesanannya itu menumpuk teman-teman nanti ketika sudah selesai liburan. Misalkan nih, kita liburan 14 hari ke Bali nih misalkan. Nah, di Bali kita santai-santai selama 14 hari. Kemudian ketika kita pulang dan mulai menjalankan toko kita lagi, tentunya itu pesanan akan menumpuk teman-teman. Dan pesanan yang masuk dalam 14 hari ketika kalian liburan, kalian harus urus di waktu yang sama teman-teman. Jadi, waktunya mepet dan waktu memproses pesanannya juga akan malah mendesak lah. Jadi, kita harus buru-buru dalam memproses pesanan tersebut teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah kekurangannya. Dan kekurangan kedua yaitu liburan kalian kurang nikmat teman-teman. Atau, ya masih kepikiran tentang orderan ya. Itu yang saya rasakan teman-teman. Tetapi, soal cuan dan trafik itu tetap terjaga teman-teman. Jadi, seperti itu ya. Untuk alasan pertama atau cara pertama ini dalam mengatasi liburan teman-teman. Sebenarnya ada plus minusnya. Kalian tinggal pilih aja. Mau nutup atau tetap buka teman-teman. Kalau nutup toko terlalu lama, konsekuensinya adalah trafik kalian akan berkurang dan algoritma kalian akan berubah teman-teman. Kalau buka, tetap buka ini ketika liburan. Ada konsekuensinya juga teman-teman. Liburan kalian kurang nikmat dan juga orderan kalian akan menumpuk ketika sudah selesai liburan teman-teman. Jadi, kalian tinggal pilih aja ya untuk tetap buka atau tutup teman-teman. Oke, itu adalah yang pertama. Oke, Sellers. Alasan kedua kenapa kalian tidak boleh menutup toko kalian saat liburan itu adalah persaingan semakin sedikit. Bang, kenapa sih persaingan semakin sedikit ketika saat liburan? Oke, Sellers. Jawabannya sangat sederhana. Karena toko-toko besar ini biasanya yang memiliki banyak karyawan, mereka meliburkan karyawannya, teman-teman. Kalau mereka meliburkan karyawannya, tentunya toko mereka itu akan berhenti beroperasi untuk sementara. Ataupun operasinya itu tidak terlalu gencar saat hari biasanya, teman-teman. Nah, ketika toko-toko kelas kakap ini atau toko-toko besar yang biasanya mengumpulkan atau menarik traffic yang banyak dan toko mereka libur, tentunya traffic yang banyak ini akan masuk ke toko-toko lain, teman-teman. Nah, ini kesempatan kita untuk menarik traffic dari toko-toko yang besar ini yang sedang libur, teman-teman. Jadi, seperti itu. Ketika liburan, itu traffic banyak banget, teman-teman. Coba kalian rasakan ketika libur, kalian tetap membuka toko kalian. Itu efeknya ataupun orderan kalian pasti meningkat. Dan jumlah traffic yang masuk ke toko kalian juga pasti akan meningkat, teman-teman. Karena toko-toko kelas kakap atau toko-toko besar yang biasanya menarik traffic banyak, mereka libur, teman-teman. Sehingga traffic ini akan lari ke toko-toko lain. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah kesempatan untuk kita pribadi untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi ketika saat liburan, teman-teman. Jujur, ini adalah cara yang saya terapkan ya. Ketika liburan, saya tetap membuka toko saya. Dan ketika selesai liburan, saya nutup toko saya dan saya liburan, teman-teman. Jadi, terbalik. Ketika orang-orang libur, saya malah tetap membuka toko. Ketika orang-orang membuka toko, saya liburan, teman-teman. Itu cara yang saya terapkan untuk mendapatkan cuan, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, sellers ada kekurangannya juga. Ketika kalian seorang dropshipper atau reseller, ini tentunya kan bergantung kan sama supplier. Nah, supplier itu salah satu toko besar, teman-teman. Nah, ketika toko besar libur, tentunya kalian tidak bisa mendapatkan stok. Jadi, ini adalah kekurangan bagi seorang dropshipper ataupun reseller. Mereka tidak akan bisa mendapatkan barang dari supplier, teman-teman. Jadi, saran saya untuk kalian ketika kalian ingin membuka toko kalian saat libur, kalian stok aja produk sebanyak-banyaknya dari supplier, teman-teman. Jadi, kalian harus jadi reseller saat liburan, teman-teman. Jadi, seperti itu ya. Karena supplier kan tutup kan dan pastinya mereka tidak beroperasi kan. Jadi, kita tidak bisa mendapatkan barang dari mereka saat liburan. Oleh karena itu, kita harus stok produk mereka di gudang kita atau di rumah kita untuk ngejualin produknya mereka, teman-teman. Jadi, seperti itu. Itu adalah kekurangan ya dari cara kedua ini. Saya akan recap ulang untuk alasan dan juga kekurangannya. Oke, selers. Alasan pertama kenapa kita jangan tutup toko kita ketika liburan itu adalah algoritma bisa turun kalau ditutup terlalu lama, teman-teman. Nah, kalau kita buka toko kita ketika liburan itu juga ada kekurangannya, teman-teman. Kekurangannya itu adalah tumpukan pesanan saat selesai liburan, teman-teman. Jadi, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah persaingan semakin sedikit, teman-teman. Nah, kalau kita tetap membuka toko kita saat liburan itu juga ada kekurangannya, teman-teman. Yaitu mengorbankan waktu liburan ya dan juga masalah stok yaitu kehabisan stok, teman-teman. Karena biasanya toko-toko besar ya, seperti supplier kita, itu supplier kan biasanya kan toko besar kan. Nah, supplier itu biasanya libur, teman-teman. Meliburkan karyawannya dan juga meliburkan toko mereka. Jadi, kita akan susah untuk nyari stok ya. Ini khususnya bagi kalian, para reseller ataupun dropshipper. Kalian akan susah nyari stok ya, ataupun ngambil stok dari supplier ketika sedang hari libur, teman-teman. Oke, selers. Jadi, seperti itu untuk alasan kenapa kalian jangan tutup toko kalian saat liburan. Dan saya juga berikan ya beberapa kekurangannya ketika kalian membuka toko kalian saat liburan. Jadi, kalian bisa pilih nih atau kalian bisa punya gambaran lah ke depannya ingin buka ataupun tutup. Karena saya sudah jabarkan alasan dan juga kekurangannya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini atau video lain mungkin. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang jualan di marketplace khususnya di Bukalapak, kalian bisa ketik di kolom komentar mengenai pertanyaan kalian. Dan jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai marketplace khususnya di Bukalapak, saya sudah sediakan komunitasnya untuk kalian gratis. Untuk link komunitasnya ada di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol di sana mengenai jualan di Bukalapak. Dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol dengan pengguna lain ataupun penjual lain yang berjualan di marketplace. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya, saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.